Dia bilang dia boleh berkampangnya dan melihat, berarti kan ini sudah mengarahkan salah satu paspon dari peserta, Bapak dari penyakit Amin sendiri setiap berikutnya. Secara normatif semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan Amin, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat. Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, untuk membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemiru dari kecurangan. Dan kita harus ingat sejarah juga bahwa reformasi semangatnya anti-KKL yang melahirkan TAP-MPR soal etika kehidupan bernegara. TAP-MPR terkait dengan penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berubah. Nah, rakyat hari ini saya yakin cerdas untuk memaknai apa yang menjadi statement dari para elit kita, termasuk presiden. Dan presiden, kapanpun melekat jabatan itu, meskipun di dalam undang-undang boleh berkampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara, dan cuti itu kan normatif, karena itu melekat setiap saat. Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanjutkan kepuasaan pihak tertentu. Terima kasih telah menonton!